Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini hadir semua? Tidak? Tidak Oke, saya kasih dulu ya Ini hadir? Hadir Aan? Hadir Aderia? Ailina? Alir? Tia? Hadir Aliria? Hadir Alia? Hadir Bebi? Hadir Jadi dua orang ya Masuk Hari ini pelajaran di ikatan kimia bagian yang paling akhir Kemarin Di dua pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang ikatan ion sama ikatan Ada yang masih ingat? Apa itu ikatan ion? Ion Abis? Apa itu ikatan ion, please? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang memiliki elektron negativitas besar dengan elektron atom yang memiliki elektron negativitas kecil Dengan atom yang memiliki elektron negativitas besar dengan atom yang memiliki elektron negativitas besar Katanya apa? N-H-Cl N-A-Cl 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 Garam? Gakur Oke itu ikatan ion Selanjutnya kita udah bahas juga tentang ikatan kovalen Ada yang masih ingat apa itu ikatan kovalen? Saya bu Oke Bebi Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama Ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama Ada berapa macam kemarin ikatan kovalen? Dua Ada Tiga Apa aja? Dua Ada kovalen? Dua Ada kovalen? Apa? Langkap dibagi lagi jadi? Dua Ada langkap dua Ada langkap dua Kemudian ada kovalen kor? Dua Kalau kovalen tukar, perangkannya apa kemarin? Dua H2 Kalau rangkap dua? O2 Kalau rangkap tiga? N2 Koordinasi? D3 Oke itu dia macam-macam ikatan kimia yang sudah kita pelajari Hari ini adalah materi terakhir di bab ikatan kimia Hari ini kita akan belajar tentang ikatan logam Tahu logam? Ada yang tahu logam itu apa? Atau contoh logam? Contoh logam apa contoh logam? Duit gope? Duit gope? Gope berarti berapa tuh? Berarti Selain duit gope berarti ada yang logam ya? Ada Selain duit Selain duit apa? Yang tahu logam? Ada kak? Maut? Saya pakai sesuatu Mas Apa nih? Cinggin cincin biasanya terbuat dari emas selain emas ada enggak cincin perak ada perak ada emas putih selain tadi duit gope kemudian cincin emas apalagi kira-kira yang terbuat dari logam ada yang tahu? logam kalian duduk di kursi kursinya terbuat dari logam apa logamnya? gersi gersi atau lumunium ini? lumunium lumunium kan? kursinya apalagi yang terbuat dari logam? piang bendera terus? apalagi? panci panci biasanya buat? masak apalagi buat masak apalagi yang terbuat dari logam? masak 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 kardenya kardenya masih lanjutan masih sama dengan yang kemarin kemudian ini indikatornya adalah menjelaskan terjadinya ikatan logam jadi ikatan logam itu terjadinya bagaimana? kalau kemarin kan ion itu karena tadi ada yang elektron aja terjadi pisa kecil dengan yang susah logopalens karena pemanggilan elektron ber sama kalau di logam ini gimana ikatannya terjadinya kemudian menjelaskan perbedaan sifat fisik senyawa ion kovalen dan tokam kemudian menjadikan perbedaan sifat fisik senyawa ion kovalen dan tokam oke nanti kalian akan mengamati gambar-gambar ini indikatornya kemudian jadi tujuan pembelajarannya jadi nanti setelah belajar logop ini kalian diharapkan bisa menjelaskan terjadinya ikatan padang logam kemudian menjelaskan perbedaan sifat fisik senyawa ion kovalen dan logam oke itu dia tujuan pembelajarannya oke sebelum kita lanjut ke materi berikutnya berarti saya minta kalian untuk berkelompok karena hari ini kita pesodenya adalah PBL program based berting jadi nanti saya kasih masalah dulu nanti kalian akan menjawab permasalahannya dalam diskusi ke kelompok jadi sekarang saya minta kalian berkelompok silahkan membentuk kelompok ya silahkan membentuk kelompok itu dibagi oleh saya kelompoknya benar-benar oke udah diduduk di kelompok masing-masing sudah coba kita perhatikan ke depan ini ada gambar kelihatan kabarnya kelihatan kabarnya kelihatan kabarnya apa itu mas yang bisa menyebutkan kiri-kiri mas ini warna ini warna ini gue gila mal tidak mudah berkaran tidak mudah berkaran tidak mudah berkaran bentuknya bentuknya apa batang bisa batang 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 ini mas coba berikutnya batang itu adalah bulungan ya bulungan dari tembaga biasanya tembaga digunakan untuk apa kabel kabel isinya kabel kabel pengguna kabel anda bisa mengantarkan jenis jenis bentuknya apa kabel bentuknya kawat kawat selanjutnya ini apa panci 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 biasanya panci panci logang juga panci berikutnya terlihat tidak itu besi yang besi yang bisa misalnya mau bikin keris atau pedang official itu kan terbuat dari besi kan nah itu supaya bisa jadi keris dan sebagainya itu di tempat bisa dilunjuk dengan cara di tempat yang terakhir ada 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 sehingga ada bergosok kalau sehingga bergosok kalau sehingga bergosok bolongin apa bolongin yang biasa dari plastik ya biasa dari plastik ya tapi dia menghantarkan apa panci dari gambar-gambar ini Ini nanti kalian identifikasi sifat-sifat logam, kenapa kok dia mengkilap, kenapa kok dia bisa menghantarkan panas, kenapa kok dia bisa menghantarkan listrik, kemudian bisa ditempang, bisa dibentuk jadi kawat, dan sebagainya, itu nanti kalian diskusikan di kelompongnya masing-masing. Ini berkaitannya dengan ikatan pada logam, dan yang berikutnya nanti kalian kerjakan di dalam lembar kerja adalah ini, sebutkan sifat fisik dari gambar berikut, gambar pertama adalah? Jadi garam itu contoh dari ikatan ion, berarti dia senyawa ion, itu nanti kalian tuliskan sifat fisiknya di lembar kerja, kemudian ada yang gambar kedua? Buka Tahu sifat fisiknya apa aja? Pasang 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 Terus? Wujudnya? Jair Kira-kira dia titik lelehnya, atau titik didinya, gimana? Nanti bisa kalian cari di buku atau di google ya, kemudian yang terakhir? Mas Mas Nah, kayakkan bersama logam lagi Nah, itu nanti kalian diskusikan di dalam kolom port, nanti saya bagikan obat kerjanya, sebelah kalian diskusi, seperti biasa, kalian sampaikan hasil diskusi kalian di depan, paham? Atau Oke Saya bagikan dulu Saya bagikan dulu Terima kasih Saya beri waktu 30 menit Selamat mengerja Tuhan garam kan? Tuhan garam kan? Wujudnya pada suhu kamar, garam yang kamu tahu Tempat Wujudnya? Padat, cair, tegas? Padat Padat Tuhan garam Cuka? Cuka Betul Tuhan garam 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 kalau ini logam, saya nganut kalau ini logam apa juga ya selamat menikmati 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 saya akan selamat menikmati 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 logam itu adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dengan atom logam terjadinya ini ada teori jadi kenapa logam itu bisa mengantarkan listrik kenapa logam itu mengkilap bisa mengatakan panas ya bisa ditempat ternyata alasannya karena di atom atom logam itu elektronnya terdelokalisasi jadi dia elektronnya bebas bergerak sehingga ketika dia dipukul atau ditempat dia tidak rapuh tapi hanya berubah betul ya itu ikatan logam kemudian tadi sifat fisik senyawa ya antara senyawa ion senyawa kopalit dan dan logam kalau di senyawa ion tadi contohnya adalah garam dapur garam dapur itu padat tapi rapuh ya tadi berjelasin kenapa alasannya kemudian kalau senyawa kopalit contohnya adalah tadi cuka ya cuka itu bentuknya cair jadi gini tadi berapa ada ya kompongnya 118,1 gerai jadinya 118,1 gerai jadinya jadi kalau garam dapur berapa titik gini ya 118,1 gerai jadinya kemudian kalau yang ada ikatan logamnya yang banyak emas dia kitu gini ya sekitar 2000 derajat celsius yang paling besar Yang paling kuat adalah ikatan logam Antara ion, kovalen, sama logam yang paling kuat adalah ikatan logam Oke itu saja untuk pembelajaran hari ini Berarti berikutnya kita lanjut ke ulangan harian Sebelum ulangan harian Untuk menguatkan teori kalian pada materi ini Maka saya berikan tugas Ya ini tugasnya Ya ini dia tugasnya Jangan dicatat Jangan lupa ya, hingga depan kita ulangan harian dan tugas ini kumpulkan Ya sudah di saling tugasnya? Sudah! Silahkan kalian kerjakan di rumah Kemudian nanti sebelum ulangan tugasnya dikumpulkan Dan jangan lupa belajar untuk ulangan minggu depan Oke itu hari ini sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!